Oke teman-teman, balik lagi di channel ARFANFZ dan ya so pada video kali ini ya teman-teman kita bakal mereview sebuah aplikasi editing untuk Android yaitu bernama PowerDirector ya teman-teman dan ya aplikasi ini memiliki versi terbarunya dan mod-modnya unlock semua ya teman-teman ini versi mod yang terbarunya versi yaitu versi 4.15.0 kali ini katanya fitur-fiturnya bisa bluescreen, greenscreen, referensi dan juga bisa tiga layers ya teman-teman three layers dan masih banyak fitur-fitur lainnya yang di mod-mod Unlocked Lattice ya Lattice tuh artinya tuh apa tuh versi terbaru ya teman-teman ya masih belum kita ketahui di ya versi ini dan ya teman-teman kali ini kita bakal mereview sebuah ya mereview PowerDirector ini yang versi terbaru dan ya sebelum kalian nonton video ini pasti yang kalian sudah like video ini dan jangan lupa subscribe dan ya jangan lupa share ke kawan-kawan kalian biar kalau kalian lebih tahu tentang channel ini coy dan ya sebelum itu marilah kita intro dulu ya dan ya teman-teman dan langsung aja kita masuk ke new project ya new project langsung aja kita buat project baru teman-teman kita bakal melihat fitur-fitur terbaru pada PowerDirector versi ya 4.15.0 ini katanya ini mod Unlocked dan no watermark dan juga bisa three layers ya teman-teman three layers tiga layers dan disini kita pilih ya nih ada intro-intro saya nih ada intro-intro nah kita pakai yang mana nih yang ini aja oke dan yang ini aja dan ya Oh ini pakai pakai lagi teman-teman dan kita coba tambahin layarnya disini ada teman-teman tempat layarnya di sini kita bisa nambahin video lagi dan export dan coba kita tambahin ini dan ya kita tambahin ini lagi dan kita tambahin lagi ya cuman bisa tiga three layers dan man nih juga bisa three layers dan manit three layers yang namanya ini ada apa-apa anim juga ya teman-teman ini juga sini di layar semuanya satu ini satu dua dan yang tiganya kemana nih hilang dan ya pokoknya seperti itu bisa three layers tapi ya ini cara ngaturnya ini saya enggak tahu gimana teman-teman katanya sih ini bisa three layers tapi cara ngaturnya tuh ya susah banget coy dan disini juga kita bisa nambah-nambahin fitur seperti nambahin efeknya reman efek-efek mana nih efek-efek nih efeknya ada nih ya ini banyak efeknya reman ini banyak efeknya kita bisa tambahin dan tambahin lagi Oh ini kita cut dulu kita cut dulu kita tes dan ya kita tambahin dan disini ini fisheye ya oke seperti ini jadi reman ya ini terus ini banyak sekali dan disini kita bisa nambahin image juga reman image dan teksnya juga teks disini ya ini ada juga kita ngatur-ngatur teks teks ya teman-teman atur teksnya nih reman ngatur teksnya dan ya kita bisa ubah juga perbesar kita perkecil dan ya ini aplikasi ini kalau biasanya nih kalau mau edit yang filenya mkv misalnya mau ngedit-ngedit anime seperti animaker ya teman-teman bisa edit disini reman mkv ya file formatnya mkv bisa edit disini tapi kalau dikan master ngedit mkv itu enggak bisa ya format mkv itu cuman di power director aja bisa kalau misalnya mau ngekspor teman-teman ya ini aplikasi ini membantu kalau kalian mau ngedit ya pastikan ada aplikasi power director ya kan master juga butuh ya dua aplikasi itu pokoknya penting sekali coy ya ada title desainernya ya teman kita coba-ubah warna dan fontnya disini kita bisa ubah juga reman sini banyak font-fontnya coy wadau banyak font-fontnya disini teman-teman ya fontnya banyak-banyak kali dan disini kita bisa download juga font-fontnya teman-teman font-fontnya dan sini ada juga bahasa Jepang bahasa Cina dan bahasa India waduh asa India waduh dan ya teman-teman kita disini nih bisa nambahin image juga ya memang seperti biasa nih bisa nambah image mungkin nggak bisa nambah image yang teman-teman dan sini kita bisa nambah-nambahin pencahannya ya teman-teman ini ada color board-nya color board-nya teman-teman ini color board ya ini seperti ini kita pindahin aja ke bawah dan ya ini katanya nih memang support 3 layer dan tapi untuk HP HP tertentu teman-teman saya udah lihat tadi barusan lihat ya saya matiin ini record-nya teman-teman katanya nih ya memang support 3 layers dan ya teman-teman seperti ini teman-teman ya ini bisa menambahin ada 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 tiga ya musiknya kita bisa dapetin ya nih ada musiknya juga bisa menambahin musiknya teman-teman musiknya dan yang disini ada back sound ya kita tambahin aja iya bisa bisa ditambahin ya teman-teman bisa ditambahin dan ya ini fitur-fitur terbarunya cuman itu dan ya katanya juga bisa blue screen teman-teman blue screen tapi disini saya enggak punya blue screen ya enggak punya blue screen Coba kita lihat dan man saya lihat disini Apakah ada blue screen blue screen teman-teman blue screen dan ini kayaknya bisa enggak ini enggak blue screen teman-teman ini enggak blue screen dan disini kita bisa lihat nih teman-teman ini ada chroma key ada kolornya ada fade dan flip opacity dan skin smooth dan referensinya juga bisa remani chroma key-nya chroma key dan ya ini ya enggak blue screen aja tapi semua semua warna teman-teman dan biasa ya salah-sangka ya Renovale semua warna teman-teman waduh kita bisa pick misalnya ini warna merah kita pick dan coloring dan ya seperti itu dan akan transparan seperti ini teman-teman dan ya kita bisa ubah-ubah seperti ini dan coloringnya bisa kita ubah juga teman-teman noise-nya kalau kita mengatur noise itu yang apa seperti apa teman-teman kabuk-kabur tuh ada bintik-bintik kecil bintik-bintik semut teman-teman ya warna merah kalau warna merah sih ya menjadi hilang seperti ini teman-teman maka jadi hilang teman-teman ya dan pakai ya pakai bisa juga pakai ya teman-teman yang redscreen ya bisa juga pakai semuanya dan yang teman-teman untuk link download power director versi terbaru ini silahkan cek link di deskripsi saya enggak pernah memberikan linknya ya teman-teman dan pasti ada linknya selalu di deskripsi lagi coy wadaw dan yang naman dan size-nya ini enggak gede ya enggak gede-gede amat cuman 70 MB doang dan pas install menjadi 100 MB teman-teman dan ya nama kayaknya ya video review saya kali ini sampai sini aja reman sampai sini aja karena itu fitur-fitur terbaru dari power director mod unlock ini no watermark dan bisa juga three-layer three-layer nya untuk ap-ap tertentu coy dan yanmen dan itu fitur barunya bisa menambah-nambahin seperti ini pokoknya ini bagus dan bagus untuk alat editing tambahan kalau kalian ya enggak bisa export mkv man mkv ikan master ini cocoklah untuk alat editing tambahan ya teman-teman kok seperti saya ini ya teman-teman dan yanmen kayaknya video kali ini sampai sini aja dulu ya teman-teman dan ya jangan lupa tinggalkan like comment dan subscribe dan jangan lupa subscribe channel kedua saya yaitu channel ini unime crack karena disitu sharing tentang anime anime crack Indonesia ya teman-teman dan yanmen sampai jumpa pada video berikutnya channel disuen bye-bye mina sub indo by broth3rmax